Selamat petang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Saya sangat bersuka cita bahwa kembali saya ditugaskan oleh Bapak Gembala Untuk menyampaikan materi pemuritan dalam kelas pemuritan sore hari ini Yang paling membuat saya bersuka cita adalah Tugas ini mengingatkan saya untuk kembali melakukan pelayanan saya Sebelum pandemi saya selalu menyediakan satu kesempatan Untuk menyampaikan empat hukum rohani kepada murid-murid saya Dan menantang mereka terima Tuhan Yesus Dan menantang mereka untuk terus bertemu di dalam Tuhan Namun sejak pandemi kepanitraan memang ditutup Tiga bulan mungkin tidak ada koas Sekarang koas mulai ada walaupun online, daring ya Dan kemarin saya mendapat tugas ini disuruh menyampaikan materi pemuritan ini Minggu kemarin selesai saya sharing di ibadah pagi Tentang true normal ketika itu Lalu Bapak Rohani langsung cat saya supaya minggu ini Saya menyampaikan materi pemuritan Jadi ketika saya mendapatkan tugas ini Koas yang dalam bimbingan saya sudah memasuki minggu keempat Mereka sepuluh minggu jadi sudah hampir setengahnya Dan sampai saat itu saya belum terpikir untuk mengadakan pemuritan Belum terpikir Mungkin karena terlalu stuck dengan pandemi atau bagaimana ya Tetapi dengan adanya tugas ini Saya langsung ingat Oh iya sih masih belum memberikan materi ini Ini juga pada menurut-menurut saya Maka saya langsung bertindak Selasa kemarin kita mengadakan kelas untuk saya sampaikan empat hukum rohani Terus itu saya lanjutkan dengan follow up Pribadi-pribadi untuk mereka Mereka ada 8 orang Sudah 6 orang yang saya follow up Pribadi 3-2 orang lagi Sudah saya jadwalkan Selasa depan Dan puji Tuhan hari Rabunya nanti Kita doakan ya Pastor Pierre berkenan untuk terlibat Dan beliau mau menyampaikan Tentang hidup yang mulia Atau kalau bisa mungkin seletaknya lipat kemuliaan itu Yang hilang itu Jadi saya suka cerita karena saat diberi tugas Saya diingatkan untuk tugas tokoh saya ini juga harus saya lakukan Bukan cuma ngajarin orang Memberi materi dalam pemuritan Supaya semua kita yang hadir tahu bahwa kita harus melakukan misi Menyampaikan empat hukum rohani Tapi hidup saya sendiri juga harus tetap melakukannya Dulu saya menyampaikannya Sekarang juga harus tetap menyampaikannya Puji Tuhan Semua koas yang saya layani Semua memberi respon yang sangat positif Dan saya percaya Tuhan memanggil mereka di tempat saya Bekerja dan mengajar Bukan kebetulan Tapi disitu mereka mendapatkan kebenaran Tuhan Dan hidup mereka diubahkan Amen Ya topik yang saya sampaikan Topik besarnya adalah misi Subtopiknya atau subtemanya adalah Menangkan jiwa dengan metode tempat hukum rohani Menangkan jiwa dengan metode tempat hukum rohani Sebelum masuk dalam subtopik tempat hukum rohani Saya mau bicara dulu tentang misi Karena misi ini sebagian orang seperti agak Kalau bisa dan gak usah terlibatlah dengan misi Bukan topik yang populer untuk sebagian besar orang Saya mencoba untuk cat beberapa orang dalam daftar cat saya Saya random ya Ada karyawan, bukan dokter Ada murid, ada yang sejawat, sesama dokter, ada keluarga Saya tanya, kenapa orang Orang ya bukan amul, tapi orang-orang Kenapa umumnya orang-orang tidak berminat untuk melakukan misi Jawabannya ini Ada yang mengatakan Terutama sekali sih karena gengsi Jadi dianggap misi itu sesuatu yang tidak bergensi Mungkin ini benar Dianggap bukan pekerjaan yang membagakan Kemudian ada lagi yang mengatakan Karena tidak semua orang bisa khotbah Jadi misi ini dikaitkan dengan kemampuan dan khotbah Ini juga betul sih Kalau gak bisa ngomong Gimana mau menyampaikan kebenaran Tuhan ya Terutama ada yang mengatakan Belum terpanggil Ini jawaban yang mungkin sangat umum orang bilang Saya belum terpanggil Kapan terpanggilnya? Ya nanti Nanti-nanti Bagaimana kita gak tahu kapan waktu Tuhan ya Kemudian ini juga jawaban yang lain Yang mengatakan Saya rasa orang tidak berminat untuk misi Karena misi itu seperti hal yang asing Hanya orang tertentu yang melakukan misi Ya mungkin juga ini benar Karena ketika saya masih muda Masih kecil Saya membayangkan misi itu Misionari itu Orang-orang bule Seperti yang di 3 petum malam tuh Orang-orang bule yang besar besar itu Lalu hidup di tempat yang begitu indah 3 petum malam tuh indah banget Di tempat yang begitu indah Begitu sejuk Dan mereka menyampaikan firman Aduh indah banget Saya membayangkan misi itu seperti itu Lalu ada lagi yang menjawab singkat Tapi benar banget sih Karena takut keluar dari zona nyaman Saya sudah nyaman hidup sekarang Gak pahit saya capek-capek permisi Ya ini pendapat orang Kenapa tidak bermisi Dan saya pernah menyampaikan topik misi juga Dalam ibadah Besim ketika kita masih beribadah Di tempat yang biasa Dan ketika itu saya memberikan slide ini Bahwa orang tidak melakukan misi Pertama Tidak peduli Kedua Tidak mengerti Ketiga Tidak mau taat Ini orang-orang fasik ya Keempat Tidak percaya akan adanya upah Ini juga fasik ini Kelima Tidak tahu caranya Kalau gak tahu caranya kita bilang apa ya Masih awam Masih awam Ya untuk yang tidak tahu caranya inilah Saya ditugaskan untuk menyampaikan Metode memenangkan jiwa dengan empat hukum rohani Sebelumnya saya juga mau mengajak kita Untuk kembali memahami apa sih arti misi Saya membuka kamus Membuka om google Misi berasal dari kata latin yang artinya memutus Dan misi itu Dimulai dari Allah Bapak memutus Allah anak Yesus Kristus Dan Yesus Kristus memutus kita Yohanes 20-21 Tuhan Yesus berkata Sama seperti Bapak memutus aku Demikian juga sekarang aku memutus kamu Jadi ada tingkatan pertama Dimana Allah Bapak punya misi Untuk menyelamatkan dunia Dan dia memutus anaknya Yesus Kristus Lalu tingkatan kedua Yesus Kristus Mengutus gereja Gereja itu bukan gedung Bukan organisasi Tapi gereja adalah kita sendiri Kita diutus Untuk pekerjaan misi Ini saya ambil dari om google juga Bahwa misi Allah itu disebut Misi Odei Misi diawali dari misi Allah Misi Odei Dan Allah mengutus Kristus Yesus Kristus Dan kemudian Yesus Kristus Mengutus kita Untuk menyampaikan kabar keselamatan itu Dalam 14 ayat 23 Kita melihat ringkasan dari Apa yang dilakukan Yesus Selama 3,5 tahun Dia berkeliling Gak diam ya Berkeliling Lalu dia mengajar Makanya kita harus terus Mengadakan penguritan Karena dalam penguritan Ada mengajar dan ada belajar Karena itu yang dikerjakan Yesus Selama berkeliling Mengajar Memberitakan injil kerajaan Melenyapkan segala penyakit Mengajar Memberitakan injil Melenyapkan segala penyakit Itu dalam Matis 4 ayat 23 Dalam luka 9 ayat 1 dan 2 Ini Yesus kemudian Sesudah dia Menunjukkan Ini loh yang saya kerjakan Dia memanggil Murid-muridnya Dan dia mengutus Murid-muridnya Untuk melakukan hal yang sama Dan sebelum dia Kutus Dia berikan apa Yesus memanggil Tugas muridnya Lalu memberikan Tenaga dan kuasa Karena itu Kalau orang berdalik Saya tidak punya talenta berkotbah Orang berdalik Saya fisiknya lemah Sebetulnya Mereka Bisa berdalik Kenapa? Karena mereka belum menyadari Bahwa mereka sudah diberikan Tenaga dan kuasa Untuk Menampungkan Tugas Yang diberikan Yesus Yaitu Mengajar Menguasai setan-setan Dan memberitakan injil kerajaan Allah Dan menyembuhkan orang Amen Maka kemudian Sebelum Tuhan Yesus naik sorga Dia memberikan Amanat agung Yang menjadi tugas utama Bagi setiap orang Yang mengaku Warga kerajaan Allah Apa itu? Karena itu pergilah Jadikan semua bangsa muridku Baktis Allah mereka Dalam nama Bapak Anak dan anak kurus Dan Ini yang paling penting Ajarlah mereka Ajarlah mereka Karena Tuhan Yesus sendiri juga Mengajar Kita juga harus mengajar Bukan cuma sekali Mama udah Tapi mengajar itu Perlu ulang-ulang Perlu proses Perlu pemantauan Perlu pembentukan Dan tentu saja Perlu penyelarasan Sekarang kita lanjut Untuk mengetahui Mengapa misi itu penting Mengapa misi itu penting? Satu Misi kita merupakan Kelanjutan dari Misi Yesus di dunia Yesus melakukan Yang tadi kita lihat Berkeliling Mengajar Memberitakan Injil Menyembuhkan Maka Yesus kemudian Mengutus kita Maka kita Harus Melakukan Karena tadi Dalam amal-amal Awal kalimatnya Berbunyi Pergilah Pergilah Itu kalimat Kata itu Membuat kalimatnya Menjadi kalimat perintah Pergilah Bukan Kalau misasi kamu Ya pergi Tapi kalau kamu sibuk Kalau kamu Tidak punya bakar Kalau kamu Begini-begitu Begini-begitu Ya sudah Kamu Tengok-tengok saja Tidak gitu ya Bunyinya ya Kalau di Alkitab saya Punya itu kalimat perintah Artinya Kalau ada perintah Artinya Tidak melakukan Artinya Tidak taat Tidak melakukan Artinya tidak taat Dan kalau tidak taat Pasti ada konsekuensinya Tidak taat loh Ini adalah Contoh yang sangat Apa ya Terkenal ya Di perjanjian lama Nabi yang tidak taat Semua atas sekolah yang dulu Tahu deh Kalau sudah ada ikan besar Pasti Yunus ya Yunus itu unik loh Kalau saya bilang Bisa-bisanya Dia memutuskan Untuk melanekan diri Dari hadapan Tuhan Padahal itu nabi Dia tahu Tuhan itu Mana mungkin sesembunyi Dari Tuhan Melari kemana Tapi dia melari Dan akhirnya dia masuk Di perut ikan Contoh kedua Ini juga anak sekolah yang dulu Tahu nih Raja Saul Dia juga tak taat Samuel bilang Tunggu aku datang Nanti aku yang membakar Persembahan Tapi Saul Dasar Saul ya Dia merasa dia raja Dia bilang mungkin ya Ngapain aku nunggu Samuel Lalu juga bisa Bakar persembahan Ya bakar persembahan Lalu kemudian Samuel datang Dan Saul Mendapatkan murka Tuhan Dia tidak lagi Diperkenan oleh Tuhan Oh sangat sedih ya Kalau kita tidak Diperkenan lagi oleh Tuhan Tidak taat Perkenanan Tuhan Gila Amin saudara Jangan sampai kita Tidak taat Kemudian ini apa Ini gambar Bahasa Israel Di padang burun Sudah sampai Depan kanaan loh Tinggal selantah lagi Mereka masuk Dan mendapatkan Negeri perjanjian Tapi mereka tidak taat Lalu Tuhan bilang Oke Kamu gak mau masuk Oke Kamu gak usah masuk Sekarang 40 tahun lagi ya Keliling-keliling di padang burun Tidak taat Pasti ada hukumannya Kalau kita mengabaikan Perintah Tuhan Berarti kita tidak taat Kita akan mendapat Ganjarannya Kedua Kalau kita mengabaikan Perintah Tuhan Dalam Yoharis 14 Dan 15 Kemarin dalam Pelayanan dengan Merkulis Saya berkali-kali Kutipayat ini Karena mereka banyak yang bilang Saya cinta Tuhan Terus saya bilang Definisi cinta Tuhan Apa yuk Yuk Gak tahu definisinya apa Ya cinta Mengasihi Yang penting Saya ngomong Saya cinta Tuhan Tuhan sudah kasih definisi loh Kalau kamu mengasihi aku Maka Kamu menuruti Segala perintahku Nah Ini perintah kan Dituruti gak Kalau tidak Berarti Kita mengasihi Tuhan itu Omong doang Tuhan ketawa di atas Tuhan Yesus bilang Ya lu Kalau bahasa gaulnya ya Katanya cinta Perintah gak dikerjakan Cinta Apaan itu Nato Ya Itu perintah Dan kita harus Tata Kedua Mengapa misi penting Karena misi sebetulnya Merupakan hak istimewa Yang mengagumkan Kita Kalau diputus untuk misi Kita punya tanggung jawab Tapi kita juga punya hak istimewa Membanggakan Mengagumkan Menjadi teman sekerja Allah Luar biasa Kita dipilih Menjadi teman sekerja Dulu Ketika Saudara-saudara Tentu masih ingat ya Bapak Ini Dulu ketika beliau Menjabat sebagai gubernur Beliau pernah datang Ke rumah sakit Tempat saya bekerja Lalu beliau bilang Ke direktur begini Sambil saya nanti keliling Meninjau rumah sakit Saya mau Seorang dokter ahli penyakit dalam Mendampingi saya Karena saya mau tanya-tanya Tentang siapa Ketika itu Saya sedang bekerja Seperti biasa Tiba-tiba Saya ditelepon Sudah tersusat dipanggil Sambang direktur Ya saya lagi Saya lagi Pelayanan pasien Saya lagi dipolikan Untuk apa? Karena Begini-gini Begitu saya dengar Bahwa saya dipanggil Untuk mendampingi Gubernur berkeliling Untuk bisa menjawab Setiap pertanyaan Yang beliau mau tanyakan Saya putuskan Meninggalkan pekerjaan saya Karena saya Tahu Tugas yang menanti Saya lebih Terformat Lebih kuliah Lebih mengagumkan Dan Saya tidak merasa Wah saya berat Meninggalkan Tidak Dengan secepat Saya langsung Naik ke ruang direktur Lalu kemudian Saya menggampingi Gubernur Sambil beliau Keliling melihat Suasana rumah sakit Beliau Menanyakan macam-macam Tentang penyakit Dan saya Dengan anugerah Tuhan Menjawab dengan baik Dan selama perjalanan Saya merasa Bangal Orang sih melihatnya Ke gubernur Ada dari Wartawan-wartawan Dari televisi Mengabadikan Tentu Pusat terhadapnya gubernur Tapi di sampingnya Saya Jadi saya ikut bangga Begitu juga Ketika kita melakukan misi Pusat perhatiannya Yesus Tapi kita ikut bangga Karena kita teman sekerjanya Hak istimewa Yang mengagumkan Amin Ketiga Kenapa penting Karena kalau kita bisa Memberitahu pada orang lain Bagaimana caranya Mendapat hidup yang kekal Maka Itu akan merupakan Hal terbesar Yang bisa kita lakukan Bagi mereka Hal terbesar Hal terpenting Hal termulia Yang bisa kita lakukan Bagi orang lain Dokter Atau masyarakat Kalau ditanya Kenapa mau jadi dokter Pasti mereka akan bilang Karena dokter itu Pekerjaan mulia Bisa menolong Orang yang sakit Supaya sembuh Itu baru Menyembuhkan fisik Pekerjaan mulia Dan banyak orang Jadi pengen jadi dokter Banyak orang Mengagumi dokter Wah dia bisa Menolong orang Pekerjaan yang Penuh dengan Kemanusiaan Itu baru Menolong fisik Dari sakit Menjadi sembuh Memang kalau saya punya Pasien yang tadinya Fisiknya sakitnya Benar-benar berat Lalu kita obati Kita obati Kemudian dia bisa sembuh Bisa jalan Dan dia lalu Berterima kasih Wah dia lalu Bilang ke teman-teman Dokter itu hebat Saya tadinya Kita ingat bangga ya Itu baru fisik Saudara Ini kalau Rohnya Nyawanya Rohnya Yang nanti Kekal Di ketekalan Kita selamatkan Kita Kita menjadi alam Di tangan Tuhan Untuk membuat dia Mendapatkan keselamatan Kekal Betapa luar biasanya Betapa sangat berartinya Itu untuk manusia itu Amen Saudara Setiap murid yang sudah saya Konseling Selalu mengatakan Dokter saya sangat Puji Tuhan Bahwa saya baru tahu Ini sekarang Baru tahu ini sekarang Merasa sudah lahir baru Merasa sudah percaya Tapi baru sadar Apa sih artinya Lahir baru Apa sih artinya Percaya Apa sih artinya Bayi rohani Apa sih artinya Bertunggu Apa sih sebetulnya Tujuan Tuhan Berkau Dan mereka semuanya Terima kasih Saya sering mendapat chat Di PR group Dari murid-murid Yang setiap kali Berterima kasih Karena saya selalu Berikan kepada mereka Bahan saat terus Setiap pagi Saya selalu sapa mereka Morning greeting Memberikan Ingat ya Saat terus jangan lupa Ya pagi Saya selalu lakukan Itu Dan mereka banyak yang Respon Terima kasih Sudah dari saluran Berkat Tuhan berikan Hal terbesar Berikut Apa sih syaratnya Kalau kita mau melakukan misi Ada dong syaratnya Ini adalah Sat slide dari Pastor Rio Yang saya sudah pinjam Minggu lalu Saya pinjam lagi sekarang Karena syarat ini Penting Pertama tentu saja Kita harus Melewati step satu Penyalahan rasa roh Pemenaran pasif Tapi sesudah itu Kita harus terus-menerus Berada dalam Penyalahan rasa tubuh Dan jiwa Kita harus terus-menerus Berada dalam Pembenaran aktif Kita harus terus-menerus Berada di Step dua Pengundusan Certification Baru kita bisa Dipakai Tuhan Untuk melakukan Pekerjaan misi Bagaimana terlibat Dalam misi Dengan cara apa Terlibat dalam misi Saya diskusi dengan Pastor Pierre Apakah untuk Terlibat dalam Pekerjaan misi Absolutely Mutlak Harus pergi Memberitakan Injil Sebetulnya tidak Kata Pastor Pierre Ada orang-orang tertentu Yang memang Ada keterbatasan Secara fisik Atau secara Apapun juga Sehingga tidak bisa Pergi secara fisik Maka Melakukan misi Bukan hanya dengan Memberi diri Untuk pergi Tetapi juga Dengan doa Dengan dana Doa Dana diri 3D Kalau bisa Tiga-tiganya Pertama tadi Doa Doa Mati 9 E37 Dan luka 10 E2 Berkata Tua yang memang Banyak Tapi pekerja sedikit Maka Mintalah Ketada Tuhan Yang mempunyai tuwayan Mintalah Supaya Mengirimkan pekerja Jadi kita harus Terus berdoa Mendoakan Pekerjaan misi Agar Tuhan Terus mengirimkan Pekerja Mengirimkan pekerja Kedua Dana Dana Kita harus Mendukung Pekerjaan misi Amsal 3 Ayat 9 Meliakanlah Tuhan Dengan hartamu Dan dengan hasil Pertama dari Segala penghasilamu Ada mana sekali FDL kitab Yang berbicara Tentang kita harus Memberi Untuk pekerjaan Tuhan Saya pernah seringkan Dalam satu topik Berdidulki Yang isinya Bagaimana Sikap hati kita Untuk memberi Bagi pekerjaan Tuhan Dan ini adalah Mencuplikan dari Inspirasi Bapak Rohani Di salah satu hari Di WFU Dalam konteks Amsal 3 Ayat 9 Yang tadi saya baru Sampaikan Dr. John Calvin Menterjenakan bahwa Memberi adalah Sebuah deklarasi Iman Memberi adalah Sebuah deklarasi Iman Bahwa Hidup saya Bukan dari berkat Bukan karena berkat Materi Tetapi hidup saya Adalah Dari Tuhan Dan untuk Kemuliaan Tuhan Maka Tidak pernah Ada rasa sakit Rasa berat Rasa sulit Untuk memberi Karena bukan Dari situ hidup kita Amin Saudara Dan ketiga Diri Ini sebetulnya Yang paling utama Kalau mampu Kita harus memberi diri Untuk Pergilah Jadikan semua Bangsa muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Arab dan Rokun Dan ajarlah mereka Sekali lagi Di sini saya Lingkari Muridku Dan ajarlah Jadi pemuritan Ini memang sesuatu Yang harus merupakan Bagian dari Pekerjaan Misi Dan salah satu metode Untuk menyampaikan Atau memenangkan jiwa Adalah Empat hukum rohani Yang ditugaskan Bapak Rohani Untuk Saya sampaikan pada hari ini Ya ini adalah Traktat atau litat Atau buku kecil Dari empat hukum rohani Seperti ini bentuknya Yang saya dapatkan Ketika saya Masih mahasiswa Ketika itu Saya masih koas Lalu Dari pelayanan LPNI Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Dan juga dari perkantas Saya dilatih Untuk menyampaikan Empat hukum rohani Sekarang sih Kita Saya tidak pernah lihat lagi Buku ini Tapi Kita dengan sangat mudah Karena sekarang Saya radarin ya Dengan sangat mudah Kita mengklik di Link ini Kita klik Kita akan langsung Mendapatkan Bentuk PDF Dari empat hukum rohani Untuk kita bisa Latih dan sampaikan Kepada orang lain Apa itu empat hukum rohani? Sebagaimana Di alam ini Ada banyak hukum Yang mengatur Semua proses Di alam ini Maka Di alam roh Juga ada Hukum-hukum Yang mengatur Yaitu Empat hukum rohani Hukum yang pertama Tuhan Allah Mengasih saudara Dan mempunyai Suatu rencana Yang indah Bagi hidup saudara Ini hukum yang pertama Ada berita kasih Ada berita rencana Orang yang ada Di sekitar kita Itu sebetulnya Banyak sekali Yang penuh Dengan masalah Kesulitan Kalau mendengar Bahwa ada yang Mengasihi dia Kalau mendengar Bahwa rencana Tuhan sebetulnya Indah bagi hidupnya Maka Itu adalah Berita yang terbaik Yang pernah dia dengar Saya pernah cerita Waktu saya sedang USG pasien Tiba-tiba Pasien itu nangis Nangis Saya pernah ceritain Lalu Saya waktu itu Ya saya diemin aja Karena saya masih Banyak antri Pasien lainnya Tapi sudah itu Saya datangi Pasiennya Di ruang tempat Saya datangi Saya tanya Ibu kenapa menangis Terus dia lalu cerita Kesulitan hidupnya Memang sih Ternyata dia tuh Aduh apa ya Memang berat sekali hidupnya Dokter Saya sudah lama Bertahun-tahun Sakit ini Tidak sembuh-sembuh Lalu Suami saya sudah meninggal Saya orang miskin Saya punya satu anak Tapi anak saya Juga lagi sakit Saya tidak punya uang Terus cerita Sampai menangis Dan saya bilang Ini memang Dia betul-betul Orang yang sangat Membutuhkan berita Tentang kasih Allah Sangat membutuhkan berita Bahwa rencana Tuhan Sebetulnya bagus Sebetulnya indah Tetapi Kenapa Ibu tidak alami Kita lihat Nanti dalam Hukum-hukum berikutnya Tuhan mengasihi Tuhan punya rencana yang indah Ini ayatnya Kasih Allah Itu ada di Yohanes 3 ayat 16 Semua pasti sudah apal Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ibu mengaruniakan Hanya anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melankan berolah Hidup yang kekal Itu kasih Allah Tidak diragukan lagi Dan yang kedua rencana Allah Juga semua sudah apal Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai dalam segala Kelimpahan Bukan hidup sekedar hidup Bukan hidup yang berkeriapan Bukan hidup yang perlu Dengan terdekatan Bukan hidup yang perlu Dengan masalah Tapi hidup yang berkelimpahan Hidup yang zoe Ini rencana Tuhan Tetapi Kenyataannya Kenyataannya Banyak orang hidup Dalam masalah Dalam penderitaan Dalam kemiskinan Dalam kebodohan Dalam sakit penyakit Mengapa? Berarti ada masalah Rencana Tuhan Tidak terwujud Kasih Allah Tidak dirasakan Kenapa? Maka hukum yang kedua Berarti Manusia telah dosa Dan terpisah Dari Tuhan Sehingga Tidak bisa tahu Ada rencana Allah Tidak bisa tahu Ada kasih Allah Tidak bisa mengalami Ada rencana Allah Yang indah itu Itu kata hukum yang kedua Kita lihat ayatnya Manusia telah dosa Saya yakin semua juga apal Roma 3 23 Karena semua orang telah berboh dosa Dan telah kehilangan Akibatnya Manusia terpisah Dari Tuhan Allah Roma 3 Saya yakin juga semua apal Karena disini semua Dewasa rohani Sebab hukum dosa Ialah maut Terpisah dari Tuhan Allah Saat Adam Manusia pertama Melawan Tuhan Tuhan Memutuskan hubungan dengan Adam Maka Tuhan Tidak bisa lagi bersekutu dengan Adam Maka Adam Hidup dalam Kuasa maut Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa Manusia dalam dosa Maka terpisah Tidak ada yang bisa Tidak ada Usaha manusia yang bisa Kembali kepada Allah Kita lihat disini Manusia telah dosa Murid saya Waktu saya sampaikan Masa hukum rohani Beberapa tahun yang lalu Ada yang membantai Dokter Saya kan menyampaikan Perbuatan daging Dosa-dosa itu apa sih Ada daftarnya nih Di Galatia nih Percanggulan Kecemaran Hawa nafsu Penyakit bahan berhala Sihir Blah-blah-blah Terus murid saya bilang Dokter Saya gak hidup kayak gitu Tapi kenapa Dokter bilang Saya penuh dosa Terus saya bilang Bukan hanya yang diperbuat Yang merupakan dosa Walaupun saya tidak ragu ya Disini kan ada Iri hati Apa ya Ada orang Seumur hidupnya Gak pernah marah Saya aja pernah marah Saya agak ragu Tapi ya oke lah Saya lalu bilang Bukan cuma perbuatan Yang membuat kamu dosa Tapi apa yang kamu berlakukan Juga bisa membuat kamu dosa Yakobus 4 ayat 17 Jika seseorang tahu Bagaimana Ia harus berbuat baik Tapi dia tidak melakukannya Ia mah berdosa Wow Saya juga waktu baru Merenungkan Ini saya sering baca Tapi waktu sesungguh-sungguh Merenungkan Saya ketempelak juga Berarti Saya juga banyak Berbuat dosa dari Tidak melakukan Perbuatan baik Ketiga Warisan Warisan Karena Adam Sudah jatuh Dalam dosa Dan terpisah dari Tuhan Alas semua Peturunan Adam Lahir dalam Kuasa dosa Dalam hukum dosa Dalam kerajaan maut Seperti Saya memberi ilustrasi Kalau kita Lahir Waktu masih Penjajahan Belanda Kita lahir Di Indonesia Masih dijajah Indonesia Otomatis kita pun Lahir sebagai Orang terjajah Lahir sebagai Bangsa Buddha Anak Buddha Akan lahir Dan jadi Budak juga Walaupun bukan Salah dia Bukan mau-mau dia Tapi kondisinya Memang begitu Jadi ada dosa Warisan Maka dosa itu Bukan hanya Perbuatan dosa Tapi juga Tidak melakukan Yang baik Dan juga Warisan Akibat dosa Manusia terpisah Dari Tuhan Allah Manusia terpisah Dari hidup yang kekal Manusia berada Dalam kematian kekal Semua usaha manusia Perbuatan baik Aman ibadah Tidak ada yang bisa Membuat manusia Kembali kepada Kehidupan bersama Allah Itu Kata Hukum yang kedua Hukum yang ketiga Memberi jalan keluar Yesus Kristus Satu-satunya jalan Yang ditentukan oleh Allah Melalui dia Saudara bisa Tahu rencana Allah Tahu kasih Allah Dan mengalami rencana Yang tidak Ini hukum yang ketiga Usaha manusia Tidak bisa Tapi Allah bisa Allah maha kuasa Maha kasih Allah bisa Memperbaiki hubungan manusia Dengan Allah sendiri Yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus Kristus adalah Satu-satunya jalan Roma 5 Ayat 8 Tapi Allah telah menunjukkan Kasihnya kepada kita Karena Kristus telah mati Bagi kita Ketika kita masih Berdosa Ini adalah Pembenaran pasif Kita masih berdosa Kita belum tahu Bahkan mungkin belum lahir 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagi kita Dia yang berkarya Kita tinggal sekarang Tinggal terima Dia sebabnya Juru selama 1 Korintus 15 E3-6 Juga Menegaskan Bahwa Kristus telah mati Karena dosa kita Ia dikuburkan Ia dibatikan Karena itu Kristus Bisa mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Tidak Seorang pun Sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Salih ini Adalah Jalan Jembatan Yang menghubungkan Manusia Dengan Allah Yang hidup Amin Allah telah menjembatan Dan jurang pemisah Antara manusia Dengan Allah Melalui Kristus Yesus Sekarang kita Tiba pada hukum yang keempat Bunyinya begini Kita harus menerima Yesus Sebagai Juru selamat Dan Tuhan kita Dengan mengundangnya Secara pribadi Dengan demikian Baru kita tahu Mengalami Kasih Allah Dan rencana Jadi tidak cukup Hanya tahu Ketiga hukum yang tadi Tadi tiga hukum itu kan Posisinya kita tahu Tapi hukum yang keempat Kita harus bertindak Harus menerima Kita harus menerima Kristus Yang harus menerima Ini juga semua sudah hafal Tapi semua orang Yang menerimanya Diberinya kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Semua orang yang Menerimanya Harus ada Tindakan menerima Menerima itu Kata kerja Aktif Harus bertindak Menerima Dan menerima Dia itu dengan Iman Ephesus 2 Ayat 8 Berkata Karena kasih karunia Kamu diselamakan Oleh iman Perlu ada Iman percaya Saat saya terima Dia Dia masuk Dalam hidup saya Ini di halaman Berikutnya Dari sempat Tukung rohani Ada Statement ini Dituliskan Wahyu 3 Ayat 20 Bahwa Kristus berkata Aku berdiri Di muka Aku itu Dan mengetuk Dalam sepanjang Hidup manusia Di seluruh Muka bumi Posisi Kristus Ada di depan Hati Untuk mengetuk Kalau ada yang Buka Dia masuk Kalau tidak dibuka Dia tidak masuk Lalu Ada ilustrasi Dua lingkaran ini Yang sebelah kiri Menggambarkan Kristus yang masih Di luar Lingkaran hidup Masih di luar Belum masuk Ke dalam Hati Dalam kehidupan Manusia Maka Yang bertahka Adalah aku Yang mengatur Aku sendiri Yang merencanakan Aku sendiri Dan hidup Seperti ini Adalah hidup Yang penuh Dengan kekecewaan Dan kegagalan Kalaupun orang Lihat seperti Dia berhasil Tidak Kalaupun orang Lihat dia Seperti dia berhasil Dia tidak berhasil Dia hanya Hidup Berkeriapan Dia bukan Hidup yang Zove Lingkaran sebelum Kanan Adalah lingkaran Yang paling ideal Kristus diundang Masuk Buka pintu hati Kristus masuk Dan posisinya adalah Sebagai Tuhan Yang bertahka Dalam Hidup manusia Di budak Lihat semua Titik-titik Lingkaran-lingkaran Kesil itu Teratur Hidup yang dikendalikan Oleh Tuhan Sebagai Tuhan Tuhan Adalah hidup Yang teratur Hidup yang Mulia Hidup yang Zoe Amin Saya membuat Rumusan doa Ini dari Tempat Tukum rohani Sebagai Kata-kata Yang paling penting Yang kita Ucapkan Ketika kita Menerima Tuhan 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 Karena Kalau dia Hanya bilang Tuhan Aku terima Tuhan Sebagai Judul Selamat Aku percaya Padamu Amin Itu Belum Lengkap Kita Kita Lihat Satu Tuhan Saya Merlukan Dikau Pertama Harus Ada Kata-kata Saya Perlu Engkau Karena Menurut Saya Kemarin Saya Baru Sabar Selamat Ini Hidup Saya Yang Atur Saya Tuhan Tuhan Melibatkan Tuhan Dalam Hidup Saya Sekarang Saya Mau Sadari Saya Memerlukan Tuhan Kedua Saya Membuka Pintu Hatiku Dia Mengetuk Kita Harus Buka Pintu Hati Baru Dia Bisa Masuk Dia Tidak Akan Dobrak Dan Memaksa Masuk Tidak Akan Harus Buka Tuhan Saya Buka Pintu Hati Saya Dan Kita Harus Bila Saya Terima Engkau Kalau Kita Buka Pintu Untuk Tamu Belum Tapi Kita Harus Buka Pintu Dan Silahkan Tuhan Masuk Dan Sesudah Itu Apa Kita Harus Menjadikan Dia Juru Selamat Dan Tuhan Dua Fungsi Saat Kita Jadikan Dia Juru Selamat Kita Percaya Kita Diselamatkan Tapi Itu Tidak Cukup Kita Harus Jadikan Dia Tuhan Tuhan Artinya Dia Yang Memimpin Hidup Kita Selanjutnya Bukan Juru Saat Ini Tapi Selanjutnya Hidup Kita Dipimpin Oleh Dia Artinya Saat Kita Bilang Tuhan Saya Terima Kau Sebagai Tuhanku Maka Kita Harus Terus Menerus Hidup Dalam Pembenaran Aktif Banyak Orang Yang Hanya Memikir Tuhan Juru Selamat Bukan Pemimpin Hidup Lagi Saya Mengaku Dosa Saya Ini Dari Satu Yat Yat 9 Yang Berkata Jika Kita Mengaku Dosa Kita Ia Akan Mengampuni Harus Ada Pengakuan Banyak Orang Kristian Berdoa Tuhan Ampuri Dosa Saya Amin Tuhan Akan Bertanya Balik Dosa Yang Mana Dosa Yang Yang Kamu Sadari Dosa Yang Yang Kamu Akui Harus Kita Sebut Secara Spesifik Karena Itu Pengakuan Selanjutnya Kita Katakan Terima kasih Tuhan Sudah Mengampuni Kita Beriman Bahwa Kita Mengakui Tuhan Mengampuni Lalu Yang Terakhir Kita Katakan Kuas Saya Tata Hatiku Bentuk Saya Menjadi Pribadi Yang Sesuai Dan Kedatuan Bentuk Saya Artinya Ada Pembentukan Disitu Itu Pembengaran Aktif Itu Proses Yang Terjadi Terus Menerus Kemudian Kita Dibentuk Terus Menerus Untuk Selaras Dengan Firman Amin Kalau Orang Kita Layani Sudah Terima Mengaku Sudah Terima Tuhan Yesus Tapi Ketika Dia Menerima Tuhan Yesus Tidak Detail Dalam Step Step Ini Ajak Dia Untuk Kembali Mengucapkan Step Step Yang penting Karena Kebanyakan Hanya Tahu Tuhan Juru Selamat Tapi Tidak Menjadikan Dia Tuhan Yang Memimpin Hidup Selanjutnya Ini halaman Berikutnya Dari Ada Gambaran Kereta Kenyataan Iman Dan Perasaan Sebagian Orang Sangat Dipengaruhi Perasaan Saya sudah Terima Tuhan Yesus Tapi Perasaan Saya Biasa Biasa Saya Tidak Perasaan Keajaiban Yang membuat Saya Dimana Seri Kali Iman Dan Perasaan Itu Berlawanan Tanah Jangan Bergantung Pada Perasaan Percaya Saja Percaya Saja Karena Yang Menggerakkan Kita Adalah Iman Yang Menggerakkan Kita Untuk Mencapai Janu Yang Tuhan Adalah Iman Jangan Bergantung Pada Perasaan Halaman Berikutnya Adalah Pemberitahuan Kepada Murid Kita Murid Rohan Kita Bahwa Saat Kamu Terima Tuhan Yesus Maka Pertama Tuhan Yesus Diwakili Oleh Ruh Kudus Ada Dalam Hati Saudara Ini Ayat Saya Tidak Bacakan Karena Waktu Nanti Kita Kemana Kedua Dosa Dosa Saudara Telah Diampuni Tadi Kita Sudah Bicara Tentang Pengakuan Dosa Ketiga Saudara Telah Menjadi Anak Tuhan Tadinya Kita Warga Kerajaan Mau Kita Dipindahkan Menjadi Warga Kerajaan Alah Dan Status Kita Adalah Anak Anak Tuhan Luar Biasa Anak Berarti Ahli Waris Terima Warisan Warisan Yang Mulia Amin Dan Keempat Saudara Telah Memulai Perjalanan Hidup Yang Sesuai Dengan Rencana Allah Memulai Saya Garis Bawahi Memulai Lahir Baru Artinya Bayi Rohani Bayi Rohani Harus Bertumbuh Bertumbuh Melalui Apa Itulah Yang Mari Kita Katakan Pembentukan Penyalah Rasa Hidup Pembenaran Aktif Firman Makanan Rohani Harus Terus Menerus Didapat Tiap Tiap Hari Baru Bisa Bergini Ada Banyak Respon Ketika Saya Menyampaikan Tempat Tugok Ada Murid Yang Bila Gini Saya Tanya Kamu Sudah Mengalami Kelahiran Baru Oh Sudah Dokter Kapan Tiap Hari Hari Lahir Baru Terus Saya Bila Gini Kamu Lahir Tanggal Berapa Bulan Berapa Tahun Berapa Tanggal Setian Bulan Setian Tahun Setian Berapa Kali Kamu Lahir Sekali Lalu Kenapa Kamu Lahir Baru Tiap Hari Lahir Baru Satu Kali Saya Tanya Lagi Ini Kita Sudah Mau Perayaan 17 Ekus Sekali Kebetulan Ini Ilustrasi Yang Sangat Bagus Menggambarkan Kelahiran Baru Kapan Soekarno Memproklamasikan Kemerdekan Indonesia 17 Atau 1945 Semoga Berapa Kali Dia Memproklamasikan Satu Kali Ah Yang Benar Satu Kali Tidak Tiap Kali Tidak Tidak Hari Tidak Tidak Tahun 17 Di Proklamasikan Lagi Tidak Cukup Satu Kali Tidak Berdekat Cukup Satu Kali Saat Kamu Dengan Iman Mendeklarasikan Di Alam Ros Saya Seseorang Berpindah Warga Negara Dari Warga Negara Kerajaan Maut Menjadi Warga Negara Kerajaan Surga Saat Itu Kamu Lahir Baru Status Kamu Bayi Rohani Apakah Besok Kamu Lahir Lagi Yang Kamu Perlukan Adalah Perkebu Banyak Yang Tidak Paham Banyak Yang Sudah Mengaku Sudah Lahir Baru Tapi Tidak Paham Arti Lahir Baru Maka Tugas Kita Untuk Menjelaskan Pada Lagi Kelahiran Baru Satu Kali Selanjutnya Adalah Bertubu Sampai Yang Saya Ceritakan Tadi Adalah Empat Langkah Empat Hukum Untuk Memperkenalkan Tuhan Yesus Dan Memangkan Jiwa Selanjutnya Adalah Pembenaran Tempat Hukum Rahani Bicara Soal Pembenaran Pasif Penyelaskan Sampai Diterima Tuhan Yesus Tetapi Kemudian Kita Harus Terus Membina Murid Ini Untuk Penyelaskan Tubuh Dan Jiwa Untuk Pembenaran Aktif Saya Kembali Pada Lingkaran Kini Lingkaran Sebelah Kiri Sebelum Terima Tuhan Yesus Lingkaran Sebelah Kanan Sesudah Terima Tuhan Yesus Saya Pindahkan Ke Ini Lingkaran Pertama Sebelum Terima Tuhan Yesus Hampir Semua Menurut Saya Terima Tuhan Yesus Hampir Semua Tetapi Mereka Mengatakan Saya Terima Tuhan Setiap Hari Berarti Dia Belum Faham Lalu Saya Tanya Kamu Punya Alkitab Tidak 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 Kalau Kita Terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Jurus Selamat Sebagai Tuhan Maka Dia Bertahtar Di Tata Ini Lingkaran Sebelah Kanan Kita Mengalami Hidup Yang Mulia Yang Mencapai Tujuan Tuhan Tapi Sebagian Besar Yang Saya Layani Dan Yang Saya Temui Dalam Hidup Ini Adalah Yang Ketiga Sudah Terima Tuhan Tapi Tuhan Itu Tidak Berfungsi Sebagai Pemimpin Hidup Tuhan Itu Tidak Berfungsi Sebagai Tuhan Yang Memimpin Hidup Tetap Aku Sesuai Dengan Mau Mauku Kalau Aku Malas Ya Aku Ikuti Kemalasanku Kalau Aku Marah Ya Aku Ikuti Kemarahanku Tidak Menyelaskan Diri Dengan Firman Sebagai Misal Seperti Ini Saya Tanya Kepada Seorang Murid Saya Kapan Kamu Lahir Oh Dari Kecil Saya Dari Kecil Sudah Orang Percaya Saya Percaya Tuhan Dari Kecil Oke Sekarang Kita Definisikan Apa Arti Percaya Kalau Tadi Dia 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 Lahir Baru Setiap Hari Kalau Yang Dia Dia Saya Percaya Tuhan Dari Kecil Kita Definisikan Arti Percaya Saya Pakai Ilustrasi Yang Juga Pernah Disampaikan Oleh Pastor Rio Juga Pernah Saya Sampaikan Dalam Salah Satu Sharing Saya Tetap Orang Yang Naik Sepedar Rada Satu Dari Satu Gedung Yang Lain Orang Percaya Dia Bisa Saya Nanti Waktunya Habis Orang Percaya Dia Bisa Berjalan Dengan Sepedar Rada Satu Dari Gedung Ini Orang Percaya Tapi Begitu Dia Menantang Siapa Yang Mau Naik Di Kuda Saya Saya Bawa Ke Gedung Sebelah Tidak Ada Yang Percaya Artinya Apa Orang Percaya Hanya Percaya Sebatas Melihat Tapi Tidak Percaya Untuk Mempercayakan Hidupnya Bapak Ruhani Berkali-kali Sharing Mengatakan Di Berkata Percaya Berarti Melakukan Definisi Tuhan Isus Tentang Percaya Adalah Melakukan Kehendak Bapak Di Sebenarnya Kalau Kita Percaya Tapi Tidak Melakukan Kehendak Bapak Maka Itu Bukan Percaya Dalam Definisi Firman Itu Percaya Dalam Kata-kata Suka-suka Kita Definisi Suka-suka Kita Menurut Yang Bila Saya Percaya Sejak Kecil Ini Saya Surpise Juga Bahwa Dia Tidak Punya Al-Kitab Bahkan Di Handphone Tidak Ada Soft Copy Bible Lalu Bagaimana Kamu Bisa Tahu Perintah Tuhan Kalau Kamu Tidak Punya Perintah Tidak Baca Menurut Yang Lain Satang Gini Kamu Punya Pacar Punya Kalau Pacar Kamu Cat Kamu DWA Atau Di Lain Atau Dimanapun Kamu Baca Seluruh Kalimatnya Atau Hanya Ujung Ujung Atau Hanya Awal Awalnya Seluruh Seluruh Kenapa Karena Kamu Ingin Untuk Berkomunikasi Semaksimal Mungkin Dengan Pacarmu Kamu Ingin Tahu Dia Maksudnya Apa Kalau Kamu Hanya Baca Ujung Atau Awalnya Salah Paham Bertengkar Begitu Pula Ini Firman Kita Harus Baca Seluruhnya Dari Kejadian Memah Sangat Sedikit Murid Saya Sangat Sedikit Orang Yang Saya Layani Yang Mengaku Sudah Baca Firman Ini Dari Awal Akhir Pulang Sangat Sedikit Bagaimana Kita Tahu Apa Yang Tuhan Perintahkan Kalau Kita Tidak Baca Apalagi Kalau Yang Tidak Punya Coba Nanti Bapak Ibu Kalau Pelayanan Akan Surprise Untuk Mengetahui Banyak Orang Yang Mengetahui Tapi Tidak Punya Alkitab Nah Halaman Berikut Dari Pak Tugum Rani Adalah Saran Saran Untuk Pertumbuhan Rohan Pertumbuhan Rohan Adalah Hasil Dari Ketaatan Kepada Kristus Pertumbuhan Roh Kita Harus Bertumbuh Dan Makanan Bagi Roh Kita Adalah Firman T U M B U H Tumbuh Itu Dikuraikan Dalam Pertumbuhan T Setiap Hari Hendaknya Saudara Datang Keadilan Tuhan U Usahakan Bacaan Alkitab Setiap Hari M Minta Kepada Tuhan Supaya Saudara B B Biasakan Diri Untuk Bersaksi Tengah Kristus B Ini Misi Amal Sangat Penting Menitip Pembenaran Pasif Dulu Belum Panjang Lebar Tentang Misi Usahakan Mempercayakan Setiap Segi Kehidupan Saudara Kepada Kristus H Hendak Saudara Membiarkan Ruh Kudus Menguasai Hidup Saudara Itu Singkatan Dari T U M B H Saya Mau Ambil Yang T Dan U Saja Karena Ini T Tiap Tiap Hari Saudara Datang Kehadiran Tuhan Ayat Yang Diberikan Di Tepat Tuk Rohan Ini Adalah Jika Lompat Tika Dalam Aku Dan Kirmanku Tika Dalam Kamu Mintalah Apa Saja Yang Kamu Kedaki Ini Dalam Intimasi Intimasi Ini Persebutuhan Pribadi Tuhan Harus Kita Lakukan Tiap Tiap Hari Bersebut Dengan Tuhan Dan Usahakan Baca Alkitab Tiap Tiap Hari Artinya Dalam Intimasi Ini Kita Mendapatkan Firman Dan Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Kita Meng Ngomong Sama Tuhan Puji Dia Sembah Dia Berterima Kasih Sama Dia Kalau Mau Minta Boleh Tapi Saya Katakan Pada Menurut Saya Coba Perhatikan Berapa Kalian Pagi Bangun Doa Siang Mau Berangkat Doa Apa Isi Doa Semua Bersih Permintaan Kan Minta Supaya Ditolong Ujian Supaya Dapat Berkat Minta Supaya Minta Itu Khas Bagi Bagi Hanya Bisa Minta Minta Makan Minum Minta Diganti Popok Minta Dimandik Hanya Bisa Minta Bayi Memang Lucu Tapi Kalau 10 tahun Bayi Terus Aduh Mengerak Conting Bayi Harus Bertumbuh Aku Harus Berubah Bukan Minta Minta Tapi Berkomunikasi Dengan Tuhan Sembah Dia Puji Dia Ucap Syukur Kepada Dia Kalau Kemudian Mau Minta Sesuai Tuhan Ini Yang Namanya Pernampasan Rohani Ini Salah Satu slide Saya Ketika Habit Of Sin Kalau Saya Salah Pernampasan Rohani Doa Dan Firman Intimacy With God Itu Doa Dan Firman Itu Adalah Pernampasan Rohani Saya Memberi Ilustrasi Seperti Ini Kalau Kisah Bernafas Ada Inhale Ada Exhale Tidak Tidak Inhale Terus Mati Tidak Bisa Exhale Terus Mati Apalagi Tidak Nafas Mati Maka Roh Kita Begitu Saat Kita Bicara Kepada Tuhan Kita Exhale Saat Kita Mendapatkan Firman Kita Inhale Exhale Dan Inhale Harus Terus Terus Terjadi Baru Roh Kita Hidup Tiap Tiap Hari Tidak Bisa Kita Istan Istan Bila Saya Mau Berhenti Bernapas Rohani Mati Ini Adalah Kegiatan Aktivitas Yang Sangat Penting Untuk Kita Bisa Terus Hidup Dan Bertunggu Di Dalam Tuhan Amen Saya Pernah Dicat Oleh Seorang Dokter Umum Jurnia Saya Mulai Dia Telepon Tapi Saya Tidak Angkat Karena Kita Lagi Doang Alap Terus Dia Dia Bila Dokter Aku Jadi Sedih Aku Merasa Ditergul Tuhan Lewat Dokter Karena Aku Sudah Jarang Berdoa Oh Banyak Orang Di Sekitar Kita Nampaknya Baik Baik Saja Tapi Ternyata Rohnya Kering Ternyata Jiwanya Gersam Dia Terus Ternyata Dokter Ingetkan Aku Lalu Kembali Meaktifkan Persekutuan Dia Dengan Tuhan Saya Sendiri Pernah Mengalami Itu Saudara Saya Ternyata Share Slide Ini Yang Saya Katakan Firman Yang Kita Dapatkan Ini Tidak Cukup Hanya Firman Yang Kita Apal Karena Saya Tidak Tidak Saat Tidak Baca Firman Saya Sedih Kalau Saya Ingat Ya Pun Sebelum Saya Masuk Di Kerja Ini Sebelum Saya Ketika Saya Lulus Dota Umut Saya Ternyata Punya Lingkungan Pergaulan Hamba Tuhan Yang Baru Lulus Dari Tandim Ini Jadi Ketika Itu Ruh Saya Kuat Kita Mengikilan Saya Menguridkan Saya Menantang Pertobatan Luar Biasa Ketika Itu Di Daerah Tempat Saya Menjalani Wajib Keja Sarjana Tapi Begitu Saya Pindah Ke Lagi Rahadi Saya Kembali Gersang Karena Saya Tidak Punya Lingkungan Yang Menuh Kadang Lingkungan Sangat Penting Membuat Kita Terus Tertanam Maka Saya Bersyukur Gereja Ini Saya Betul Bisa Tertanam Dan Mendapatkan Kehidupan Ruh Dulu Saya Ketika Tidak Baca Firman Saya Apal Firman Tapi Ternyata Itu Tidak Cukup Sampai Dengan Kita Mau Makan Tapi Kita Bila Saya Tidak Mau Makan Saya Apa Rasa Makan Apakah Kita Tidak Dapat Kekuatan Dari Makan Itu Tidak Begitu Juga Firman Kalau Tidak Kita Baca Tidak Kita Renungkan Tidak Kita Dapatkan Peningkapan Tuhan Roh Kita Kelaparan Roh Kita Kering Bisa Mati Untung Saya Ditolong Tuhan Saya Mendapatkan Gereja Ini Dimana Saya Betul Betul Bisa M Mitalah Kepada Tuhan B Biasakan Diri U Usahakan Untuk Mempercayakan Dan H Hendaklah Saudara Dan Seterusnya Ini Kita Bisa Baca Sendiri Nanti Kalau Saudara-saudara Bisa Klik Link Yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Mendapatkan PDF Dari Empat Tung Rohani Ketik Saja Empat Tung Rohani Di Google Pasti Keluar Banyak Banyak Versi Dan Ini Bagian Terakhir Dari Buku Empat Tung Peran Pentingnya Mengikut Ibadah Dan Penalahan Alkitab Di Kereja Jadi Kita Sesudah Orang Lahir Dia Harus Punya Lingkungan Yang Terus Menerus Menopang Dia Untuk Bisa Bertung Saya Pernah Ceritakan Tadi Bahwa Ketika Saya Punya Lingkungan Nambah Tua Saya Luar Biasa Bisa Memuridkan Bisa Berhobah Tapi Kemudian Saya Tindih Saya Ya Rohani Saya Juga Menjadi Lapa Rohani Kesel Rohani Maka Sangat Penting Untuk Mengikuti Ibadah Dan Penalahan Alkitab Di Gereja Ini Ilustrasi Ibrani Ayatnya Dari Ibrani 10 25 Yang Mengatakan Jangan Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Dalam Kepat Hukum Rohani Ada Ilustrasi Kayu Bakar Kalau Cuma Satu Kayu Dibakar Maknanya Kecil Tapi Kalau Sejumlah Kayu Dibakar Maka Dia Bisa Menerangi Dan Menghangatkan Sekitarnya Lalu Terakhir Sekali Jika Isi Bungu Kecil Ini Benar Bermanfaat Bagi Saudara Harap Saudara Membacakannya Juga Untuk Saudara Yang Lagi Inilah Yang Disebut Multiplikasi Rohani Saya Sampaikan Ini Satu Orang Mendapatkan Pempatu Kebrani Lalu Dia Hidupnya Berubah Dia Sampaikan Pada Dua Orang Dua Orang Ini Masing Masing Menyampaikan Pada Dua Orang Maka Terjadilah Multiplikasi Rohan Dan Penjangkauan Jiwa Dapat Dengan Cepat Terjadi Saudara Sebagai Kesimpulan Saya Mau Katakan Kita Semua Diutus Untuk Melakukan Misi Tuhan Penjangkauan Jiwa Dapat Kita Lakukan Dengan Metode Tempat Hukum Rohan Dan Sesudah Terima Tuhan Yesus Tetap Kita Harus Memuridkan Untuk Membuat Anak Murid Rohani Kita Tahu Bagaimana Bertumbuh Dan Menyelaraskan Hidup Dengan Firman Untuk Mendapatkan Tujuan Tuhan Hidup Yang Mulia Bapak Di surga Aku telah Selesai Berkata-kata Aku telah Menyampaikan Misi Tuhan Isi Hati Tuhan Agar Kami Pergi Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Empat Rukum Rohani Memenangkan Jiwa Dan Memuridkan Karena Itu Tuhan Tolong Kami Untuk Tuhan Tuhan Sudah Berikan Tenaga Dan Kuasa Kepada Kami Agar Kami Bisa Melakukan Setiap Perikatan Terima Kasih Bapak Menyampaikan Firman Dalam Nama Tuhan Amin Tuhan